Aisar Khalid berikan hadiah spesial ke Fuji Anti-Utami, jelang debutnya dengan Faisal di Ring Tinju. Belum diketahui pasti, alasan Khalid berikan hadiah tersebut ke Fuji. Namun, menurut informasi yang kami terima, hadiah itu diberikan lantaran Khalid jatuh cinta ke Fuji. Sebelumnya, Youtuber asal Malaysia, Aisar Khalid, rupanya memiliki maksud terselubung di balik pertandingan Tinju dengan Fadli Faisal dalam ajang Beyond Combat Showbiz Volume 4, Indonesia vs Malaysia. Jelang pertandingan yang akan berlangsung pada Sabtu, 30 November 2024, mendatang, Aisar Khalid terang-terangan mengungkap niat tersembunyi adu jotos dengan Fadli Faisal. Izin ya, Fadli. Menang atau kalah nomor dua, yang penting kita silaturah milah, itu tur Aisar Khalid. Tidak hanya sekadar berkenalan, Aisar Khalid juga capkali menunjukkan ketertarikan kepada Fuji Anti-Utami Putri alias Fuji, adik Fadli Faisal. Mau kenalan aja. Fuji single, gak. Nanti kalau kita udah ada rumah, gak bisa kita bayar-bayar di luar. Abang sendiri aja yang buat, dalam-dalam semua, sambung Aisar Khalid. Dalam podcast dengan Yoshua Marcellos alias Celos Botak, Aisar Khalid mengungkap sejumlah keuntungan jika Fuji bersedia menjalin hubungan asmara dengannya. Sekarang aku gak ada cewek. Jadi buat suatu hari nanti andai kata aku berkawin, mungkin orang Indonesia kah? Tak payahlah udah pakai kontraktor karena abang udah ada. Mungkin Fuji bisa, kata Aisar Khalid. Cuplikan unggahan video Aisar Khalid mengutarakan ketertarikan kepada Fuji ini viral di media sosial TikTok dengan atensi sebanyak 3,5 juta jumlah tayangan. Seperti yang diketahui, Fujianti Utami Putri atau lebih dikenal Fuji menjadi incaran pria Malaysia. Sosok pria Malaysia yang mengincar Fuji itu adalah Aisar Khalid. Saat menjadi bintang tamu di acara podcast Celos, Aisar Khalid secara terang-terangan mengaku ingin berkenalan dengan adik Fatli Faisal tersebut. Dalam tayangan YouTube tersebut, Aisar Khalid awalnya mengaku saat ini berstatus single. Lalu, ia pun mengatakan ingin menikah dengan orang Indonesia. Tak lama kemudian, ia menyebut satu nama wanita Indonesia yang ingin dikenalnya. Wanita itu adalah Fuji, adik ipar almarhum Vanessa Angel. Sekarang kan aku gak ada cewek. Jadi buat suatu hari nanti, kalau andai kata aku berkawin dengan orang Indonesia kah, so tak payahlah, kata Aisar Khalid. Ia pun melanjutkan pembicaraan dengan Celos dan menyebut nama Fuji. Mungkin, aku udah tinggal cari ini. Mungkin, Fuji bisa fuji, ditanya Aisar Khalid. Sontak, sejumlah orang yang ada di dalam podcast tersebut tertawa. Namun, Aisar pun mengaku akan terlebih dahulu meminta izin pada Fatli Faisal. Aisar Khalid lahir di Kuala Lumpur, Malaysia 6 Agustus 2000. Ia merupakan anak dari pasangan Khalid Kamel dan Roslina Abdul Rasid yang merupakan seorang pengusaha. Aisar Khalid sendiri dikenal sebagai seorang YouTuber dan influencer asal Malaysia. Tidak hanya dikenal sebagai seorang konten kreator, Aisar Khalid juga mengikuti jejak orang tuanya terjun ke dunia bisnis. Dikutip dari berbagai sumber, Aisar Khalid sempat berdagang pakaian Melayu dan minuman boba. Dari sana, ia pun merambah sejumlah bisnis usaha lainnya, seperti usaha parfum. Sambil menjalankan bisnis, Aisar Khalid juga terjun ke dunia konten kreator. Ia bahkan tercatat membintangi sejumlah drama dan film di Malaysia. Atas kesuksesannya itu, Aisar Khalid pun tercarar memiliki sejumlah rumah di Malaysia, Indonesia, bahkan Jordania. Kesuksesannya itu membuat Aisar Khalid makin dikenal di Malaysia. Terima kasih.